Intro Yamaha F1ZR maupun Yamaha 125Z mungkin saat ini tengah menjadi sosok bebek dua tak yang cukup didam-idamkan oleh banyak orang akan tetapi, berhubung peminatnya naik harga kedua motor ini semakin hari semakin digoreng terutama untuk varian 125Z yang harganya sudah melambung tinggi dan gak masuk kakal lagi nah, jika harga kedua motor ini sudah tidak terjangkau sebenarnya masih ada pilihan motor bebek atau ayak kedua tak yamaha lain yang punya tampilan gak kalah keren gak kalah langka dan gak kalah antik dari Yamaha F1ZR maupun 125Z serta yang terpenting, harga motor ini belum terlalu tergoreng nah, kira-kira motor apa saja kah itu? oke, langsung saja kita bahas disini di list kita yang pertama ada Yamaha Champ Yamaha Champ bisa dibilang adalah ayaku pertama Yamaha yang dipasarkan di Indonesia motor ini lahir pada tahun 1989 dan ditujukan untuk bersaing langsung dengan Suzuki RC Sprinter Yamaha Champ dibuat berdasarkan basis Yamaha Alpha di mana mesin yang diusungnya berkubikasi 102 cc 2 tak berpeningin udara karburator memakai Mikuni 18 mm serta transmisinya menggunakan 4 percepatan kopling otomatis mesin ini diklaim mampu menghasilkan tenaga 8,200 power di 7000 RPM serta torsi puncak 9 Nm pada 5000 RPM secara tampilan Yamaha Champ mengusung desain bodywalk yang serba mengkotak khas motor tahun 80an dengan bentuk bodi belakang yang mirip seperti Yamaha Alpha jika dibandingkan dengan pesaingnya Suzuki Sprinter Yamaha Champ sudah dibekali beberapa detail yang terbilang lebih unggul diantaranya adalah pengiriman depan sudah memakai tipe cakram lalu bagian stangnya menggunakan tipe clip-on yang modelnya terlihat gegar seperti stang motorsport serta kenalpotnya memakai tipe chamber yang membuat tampilannya terkesan lebih sporty sayangnya masa baktia macam hanya bertahan dalam kurun waktu yang cukup singkat dan entah karena penjualannya yang seret atau karena saat itu bangsa pasar ayahku memang kecil Yamaha akhirnya memutuskan untuk menghentikan penjualan motor ini pada tahun 90an awal saat ini harga secondnya macam dijual mulai dari kisaran harga 6 jutaan sampai 9 jutaan namun jika kondisinya original istimewa motor ini bisa dihargai sampai belasan juta rupiah di list kita yang kedua ada Yamaha Alfa 2Z jika umumnya seri bebek 2 Taki Yamaha ini yang paling sering ditemui adalah Yamaha Alfa maupun Alfa 2R dengan ciri khasnya yaitu kenalpot model lurus disertai tutup rantai belakang dari besi Yamaha Alfa 2Z ini bisa dikatakan adalah versi sporty dari Yamaha Alfa series dimana kenalpot yang diusungnya memakai model chamber kemudian ulir shock breaker belakangnya berwarna merah tanpa dilengkapi cover serta bagian rantainya yang tidak tertutup rapat dengan cover besi melainkan diganti memakai tutup rantai yang terbuat dari bahan plastik meski perbedaannya tidak begitu banyak salah satu part istimewa dari motor ini adalah kenalpot chamber yang bahkan pada saat itu kenalpot seperti ini belum diterapkan pada Yamaha Force One yang secara kasta berada di atas Yamaha Alfa kenalpot chamber Alfa 2Z ini tentunya akan menghasilkan suara yang berbeda dan mungkin respon tenaga yang dihasilkan juga sedikit berbeda dari Yamaha Alfa pada umumnya keberadaan Yamaha Alfa 2Z ini bisa dibilang jauh lebih langka dari Yamaha Alfa lain dan kabarnya Alfa 2Z hanya dipasarkan selama satu tahun saja yaitu pada tahun 1993 unit Yamaha Alfa 2Z sendiri agak susah ditemui namun beberapa Alfa 2Z yang sempat saya temui di marketplace online harganya sedikit lebih mahal dari Alfa seri biasa yaitu dibanderol mulai dari harga 2 jutaan sampai dengan 6 jutaan di list kita berikutnya adalah Yamaha Sigma Yamaha Sigma merupakan bebek 2T entry level Yamaha yang dirilis pada tahun 1997 sebagai penerus dari Yamaha Alfa basis frame dan juga mesin motor ini sama seperti yang digunakan pada Yamaha Alfa hanya saja tampilan desainnya telah dirompak total menjadi lebih modern Yamaha Sigma menjadi motor yang paling terjangkau yang dijual Yamaha Yamaha dengan bandrol harga mencapai 9 jutaan sedangkan motor bebek yang mahal lainnya kala itu dijual di kisaran 10 jutaan ke atas namun meskipun harganya cukup terjangkau kehadirannya Yamaha Sigma yang tampil lebih modern ini ternyata belum bisa mengulangi kesuksesan pendahulunya dan disinyalir gagalnya penjualan motor ini salah satunya disebabkan karena banyaknya motor bebek China yang dijual dengan harga murah sehingga hal ini membuat masyarakat cenderung lebih memilih motor bebek China apalagi kala itu kebanyakan dari motor bebek China ini sudah dilengkapi dengan mesin empatak yang tentunya punya konsumsi BPM lebih irit dibandingkan mesin dua tak jika dilihat dari segi desainnya menurut saya Yamaha Sigma ini punya tampilan yang gak kalah keren dari Yamaha F1JR terutama jika sudah dimodifikasi untuk harganya sendiri unit second Yamaha Sigma yang beredar di pasaran dijual mulai dari kisaran harga 3 jutaan sampai dengan 7 jutaan namun saat ini ada juga yang sudah berani memasang harga tinggi di atas 10 juta rupiah di list kita yang terakhir adalah Yamaha Tiara setelah hampir 10 tahun Yamaha berhenti menjual Ayago di tahun 2000an awal Yamaha kembali bermain di segmen ini dengan menghadirkan Yamaha Tiara yang didatangkan secara CBU dari Malaysia Yamaha Tiara diposisikan sebagai penengah antara F1JR dan Yamaha 125Z dengan mengusung mesin dua tak berkapasitas 119 cc berpendingin udara disuplai oleh karburator Mikuni 22mm dengan transmisi 6-speed coupling manual mesin ini diklaim mampu menghasilkan tenaga 16,6hp di 7500rpm serta torsi puncak 15,5 Nm pada 7000rpm yang membuatnya mampu berakselerasi 0-100 km per jam dalam kurun waktu 7,5 detik selain mesinnya yang kencang secara desain Yamaha Tiara mempunyai tampilan yang gak kalah ganteng dari Ayago seangkatannya seperti Suzuki RK Cool maupun Honda Novadas apalagi fitur-fitur yang diusungnya juga sudah lumayan modern misalnya seperti pengereman depan belakang cakram lalu suspensi belakang monoshock dan juga kaki-kaki yang menggunakan velg gas wheel palang 3 sayangnya kemunculannya Matiara ini hadir di momen yang kurang tepat karena pada saat itu daya beli masyarakat masih rendah pasca terjadinya krisis moneter meskipun YMKI sudah menekan harganya agar sedikit lebih terjangkau namun nyatanya bandrol 16 jutaan untuk sebuah Ayago bukanlah harga yang terjangkau bagi kebanyakan orang walah hasil penjualannya Matiara pun akhirnya hanya bertahan selama beberapa tahun saja untuk kemudian motor ini dihentikan penjualannya saat ini harga secondnya Matiara yang beredar di marketplace online dijual mulai dari harga belasan juta rupiah sampai dengan 30 jutaan tergantung kondisi meskipun harganya sudah lumayan tergoreng namun setidaknya harga Yamaha Tiara ini terbilang masih di bawah Yamaha 125 set yang mana 125 set sendiri dalam kondisi no paper saja harganya bisa mencapai 30 jutaan lebih nah itu tadi beberapa alternatif pilihan bebek 2 tak dan Ayago 2 tak Yamaha yang gak kalah keren dari Yamaha F1ZR maupun 125 set oke mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video-video Bang Rosi selanjutnya selamat menonton